Smartphone security dengan tema, Yakinkah smartphone Anda aman dari pengintai? Jadi ini sangat amat menarik nih, apa namanya, materinya. Sebentar saya record dulu juga. Oke, nah sedikit background tentang Pak Keselek. Beliau adalah seorang programmer, baik itu web ataupun mobile apps. Beliau juga fokus dalam develop malware, exploit, payload, ataupun tools-tools lainnya ya. Jadi bisa dibilang beliau ini cukup aktif dalam dunia security. Nah, selain itu beliau juga punya banyak pengalaman di dunia digital dan mobile forensik. Jadi pas banget nih bawain materi mengenai smartphone security misalnya. Dan, ya saat ini beliau fokus di lingkungan cyber security dan open source intelligence atau OSIN. Nah, yang pemateri kedua yaitu dengan Mas Dendy. Nah, Mas Dendy ini gak keren juga. Beliau akan coba membawakan materi mengenai membantu menangani kejahatan cyber dengan digital forensik dan OSIN. Nah, sekilas profil dari beliau, beliau adalah seorang cyber security dan aktivis OSIN yang cukup fokus ya belakangan ini atau beberapa tahun ini. Beliau juga merupakan founder dari orang cyber Indonesia, suatu komunitas cyber yang ada di Indonesia, dan OSIN ID. Nah, Mas Dendy ini juga sangat aktif di komunitas dan sering juga menjadi trainer, baik akademi, baik menjadi trainer di akademi ataupun di lembaga pemerintah atau militer misalnya. Nah, jadi materi pertama akan dibawakan oleh Pak Kasolak, materi kedua akan dibawakan sama Mas Dendy. Nah, untuk pertanyaan, nanti teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Saya akan coba list dan saya akan coba pilihin pertanyaannya supaya nanti bisa lebih teratur ya tanya-jawabnya. Dan akan dilakukan setelah sesi materi kedua. Seperti itu. Nanti ada format pertanyaan yang mesti diikuti. Formatnya sebenarnya simpel, nama dan instansinya dari mana, lalu pertanyaannya ke materi keberapa gitu ya, materi ke satu atau ke dua misalnya. Oke, saya akan persilahkan waktu dan tempatnya ke Mas Keselek untuk present materi pertama kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak Yusuf. Selamat malam, teman-teman semua. Dekan-dekan para pengaman di dunia cyber, khususnya untuk bagian security. Malam ini perkenankan saya sharing informasi mengenai keamanan di perangkat yang paling sering kita gunakan, yaitu smartphone. Yusufnya, yakin enggak kalau smartphone kita itu aman? Karena ya, begitulah. Kita akan coba melakukan, saya akan coba menjelaskan, lalu akan mencoba melakukan simulasi, simulasi singkat, karena ada materi yang tidak bisa saya bawakan secara online, itu harus secara offline. Sehingga saya hanya bisa memberikan satu contoh yang paling sederhana, yang sangat mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di sini. Yang di sana, ini slide-nya kelihatan. Aman, slide-nya. Tapi kalau possible di fullscreen, Pak Keselek. Iya. Oke, sudah di fullscreen. Sudah ini masuk ke slide kedua, sudah masuk? Belum. Masih di slide pertama. Berarti ada yang error ini. Saya sudah masuk slide kedua soalnya. Mungkin ada dua monitor, atau hanya menggunakan satu monitor, Pak? Satu. Satu monitor. Satu, ya. Kalau enggak di slide manual saja, enggak apa-apa. Bisa diklik ke slide nomor dua, dan bagian stylenya bisa dihapus jendelanya, Pak. Yang paling kanan itu stylenya bisa di-close, tombol X-nya, ya. Dan slide. Iya, betul. Sudah keklik. Oke. Oke. Kelihatan yang kedua? Masih belum. Kira-kira solusinya bagaimana? Apa saya kirim ke sana dulu? Boleh deh, saya coba present ya. Nanti Pak Tersolat tinggal langsung info aja. Saya share yang tadi ya? Iya. Sebentar, saya download. Siap. Nanti slide-nya di... Oke. Mana ya? Boleh di-info lagi, Pak? Slide-nya, Pak? Kita ketemu di grup. Oh, iya. Ini ya, ke Telegram ya? Iya. Sebentar. Teman-teman, mohon maaf ya, gangguan teknis. Oke. Tumbake. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di smartphone itu kita menggunakan dua mode, yaitu mode GSM dan mode data. GSM sendiri itu sudah umum kita pakai, biasanya dipakai untuk telpon, SMS, untuk data. Biasanya kita menggunakan, seringkali kita tethering atau menggunakan wifi atau menggunakan jaringan celuler yang 3G atau 4G. Terima kasih. Oke, ini sederhananya untuk skema komunikasi GSM. Dari handphone si pengirim, anggaplah begitu terkoneksi ke salah satu cell ID di BTS. Setelah itu konek ke tools belakangnya sampai ke alat di pusat dan begitu seterusnya. Skema sederhana nanti itu akan jadi alasan, akan kita lihat di situ nanti jejaknya ada di mana. Oke, ini untuk skema komunikasi GSM, ini untuk skema komunikasi GSM pada umumnya. Nah, tidak hanya, tidak hanya, apa namanya, wifi saja. Tapi untuk umum, semua data kita prosesnya masuk lewat, ada firewall, router, dan teman-temannya masuk ke internet. Intinya, bahwa jalur data itu nanti akan ada jejak, berupa apa, nanti kita lihat sama-sama. Oke, konsep paling umum bahwa semua komunikasi yang menggunakan public key atau menggunakan layanan yang umum bisa kita peroleh. Seperti jaringan GSM atau jaringan wifi yang sudah sepakat menggunakan satu kunci, itu bisa saja dipantau oleh pihak tertentu. Tidak menyebutkan merek ya, pihak tertentu. Apa saja yang dipantau, yang tadi di awal sudah kita buka dengan komunikasi GSM dan data. Jadi, kalau komunikasi GSM itu bisa terpantau oleh yang punya layanan, dan komunikasi data pun sama. Bisa dipantau sama yang punya layanan. Maksudnya yang punya layanan itu, kita pakai aplikasi apa atau buka apa. Yang punya provider-nya layanan itu bisa memantau, bisa melihat kita dari mana. Dan yang punya layanan tepat kita numpang, misalnya kita numpang wifi-nya siapa atau jaringannya siapa, dia pun bisa melihat itu track history, IP dari mana dan ke mana. Yang paling simpel seperti itu. Nah, log yang ditinggalkan atau jejak digital yang ditinggalkan itu, di mana saja jejaknya? Kalau di perangkat, ini kita pakai bahasannya ke smartphone. Jadi, di smartphone itu biasanya ada jejak. Ya, misalnya kita habis foto, fotonya tinggal dalam handphone. Kita sering browsing-browsing tanpa kita mematikan browser atau kita mematikan semua tab yang ada sehingga cookies itu tersimpan di handphone itu dan bisa diambil suatu saat oleh siapapun. dengan log transmit itu ada di penyedia layanan. Next, Pak. Sudah ke next? Ya, next. Contoh log atau masih di slide? Oke, ini baru, baru masuk. Mungkin kayaknya jaringan saya, sinyalnya nggak mau masuk. Nunggu di luar. Oke, kita ambil contoh log yang ada di transmit. Kita bisa lihat, kalau di operator GSM misalnya, ini misalnya, saya sedang berada di, anggaplah Sudirman, dan handphone saya terkoneksi dengan salah satu BTS terdekat dengan saya. Kita ketahui bahwa satu BTS itu dia ada tiga antena atau tiga sel-ID, otomatis kita diketahui, kita lokasinya di mana, dengan quote sinyal berapa. Itu si operator pasti bisa membaca itu. Nah, di servernya penyedia layanan pasti ada. Misalnya kita texting, kita kirim pesan ke mana, dia akan ada historinya kita texting itu, tujuannya ke mana, nomornya kita berapa, pengenalnya kita atau emailnya berapa, lalu kita ada di mana, itu setiap kali kita komunikasi menggunakan jaringan GSM, selalu ada jejaknya dan itu bisa diambil oleh yang berhak, jika memang ternyata ada masalah atau ada kasus yang menimpa kita. Lalu log yang ada di smartphone, itu seperti yang saya bilang tadi, contoh misalnya log lokasi itu tanpa sengaja kita tidak sadari terkumpul di handphone, log komunikasi IP dari mana dan ke mana, log browsing yang tadi saya bicarakan di awal, ada, biasanya ada cookies dan teman-temannya, lalu chatting, biasanya ada backup database-nya di, kalau kita buka di file manager, lalu data email dan sebagainya. Itu semuanya ada ketinggalan di handphone kita. Dan sangat bisa dibuka oleh siapapun yang tahu atau mengerti bagaimana cara buka dan membacanya. Tapi kalau kita ngomong sama orang, saya tidak percaya kok itu bisa begitu bagaimana. Sudah begini, kita bisa coba dengan cara yang sederhana, tidak usah bicara terlalu jauh, coba kita pasang saja malware yang umum orang jual di internet, cari saja Android malware, seperti itu, kita akan dapatkan beberapa situs yang menjual secara bebas. Kita coba pasang di handphone-nya kita, di-install, lalu kita pakai handphone seperti biasa, satu hari, dua hari, lalu kita lihat log apa saja yang ada di situ. Nah, semua log yang ada atau yang bisa diambil oleh malware yang ada yang kita install tadi, itu sangat bisa diambil oleh orang lain. Jadi tidak perlu pembuktian kita pakai alat-alat forensik yang mahal, itu memang pembuktian yang paling akurat, tapi sekarang saya berbicara, kita membuktikan secara sederhana dari kacamata orang awam, bukan dari kacamata yang ahli forensik. Orang awam mengatasi seperti itu. Kalau kita pasang misalnya malware di handphone kita, terus ternyata komunikasi kita tidak terdata di situ, itu cenderung lebih aman, karena malware itu pun dia hanya menyimpan atau hanya bisa meng-affes aplikasi yang menggunakan public key. Oke, next Pak. Oke, jejak komunikasi itu yang di device, yang ada di handphone itu, kalau handphonenya ketinggalan atau pindah tangan, bisa dilakukan forensik, sehingga data yang ada atau yang pernah ada bisa ditarik kembali dan dijadikan alat bukti. Seandainya si pemilik perangkat itu ada masalah secara hukum. Atau di intercept. Intercept itu dipantau supaya supaya meyakinkan atau mengumpulkan barang bukti bahwa memang orang yang disangkakan ini memang ada bukti yang cukup untuk melakukan bahwa dia melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran hukum. Lalu komunikasi in transit itu biasanya ada di penyedia layanan. misalnya kalau kita pakai YVD kantor, kantor biasanya memasang proksi, lock-nya ada di situ. Atau kalau misalnya di apa namanya, di handphone, itu kalau kita menggunakan misalnya layanan anggaplah WhatsApp, lalu WhatsApp itu tidak langsung lari ke si pemilik WhatsApp, dia akan melewati beberapa hub, di jangka kita ada di situ. Nanti akan kita coba lihat sama-sama. Next, Pak. Next, Pak. Oke. Untuk kita bisa mengetahui bahwa perangkatnya kita itu aman atau tidak, itu biasanya kita melakukan testing beberapa tahap atau beberapa fase yang berbeda. Yang pertama, biasanya kita melakukan forensik. Forensik handphone bisa menggunakan alat sejenis selebrate dan teman-temannya atau bisa menggunakan software. Lalu kita bisa melakukan analisa operating system. Apakah di situ ada tracker atau tidak. Lalu kita bisa melakukan analisa aplikasi. Jadi, aplikasi yang ada kita bisa ekstrak. Lalu kita coba analisa dengan menggunakan analisa statis atau dinamis supaya kelihatan aplikasi itu pada saat kita sedang melakukan aktivitas, dia terhubung ke IP berapa, terhubung ke server yang mana, supaya kita yakin benar nggak ini aplikasinya yang katanya misalnya punya si anggaplah punya si toko online, kok datanya ini nyangkut di operator yang saya pakai ya. Ada apa ya seperti itu. Next one. Oke, sekarang saya akan melakukan satu simulasi, simulasi bagaimana kita menganalisa kemana larinya koneksi di handphone-nya kita yang bisa dilakukan oleh orang umum. Ijin saya share ini Pak ya, di tempat saya. saya share screen. Silakan Pak. Oke, siap. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ini saya membuat satu simulasi menggunakan nanti saya lakukan dulu. Android emulator. Ya, saya menggunakan Android emulator. Kemudian Android emulator ini saya menggunakan Genimotion. Terus, saya menginstall beberapa aplikasi di sini. pertanyaannya sekarang bagaimana saya tahu dia aplikasi ini aman atau tidak. Oke, saya pasang satu tools yang bisa diperoleh secara secara bebas di Playstore. Ini namanya Network Connection. Oke, lalu saya mana sih dia mulai kabur. Oke, lalu di sini kita bisa lihat di rangkat emulator tadi ada berapa banyak komunikasi yang sedang terjadi. Ini sedang terkoneksi kemana kita bisa lihat. Lalu saya geser ke sampingnya ketika saya membuat saya start capture berarti dia mulai mengecek saya komunikasinya kemana saja. Kalau kita membaca ini agak susah kita pakai mode yang lebih simple di sampingnya kita ngecek by aplikasi. Di sini ada aplikasi kita lihat dari yang paling atas ada Google Backup Transport ada Maxim ada Playstore Aurora Store dan semang-semangnya ini terkoneksi kemana saja ini. Saya tadi coba menginstal aplikasi Maxim lalu kita bisa lihat di sini pada saat dia kondisi idle tidak dipakai dia terkoneksi ke 5 IP yang berbeda kalau kita pecah 5 itu apa saja sih ini ada 1 2 3 4 5 kita bisa lihat di atas IPnya berapa tinggal kalau kita mau tolong lanjut kita bisa catat IP yang ada lalu kita pindahkan ke IP to location akan mendapatkan ini IP punya siapa seperti itu ini cara pelajar yang bisa dipakai sama banyak orang tanpa ada pengetahuan yang sangat detail hanya di general kita bisa tahu di handphone kita sedang terjadi apa dan lahirnya kemana oke ini yang punya saya hanya menginstall beberapa hanya buat sampel mungkin teman-teman andai kata mau mencoba boleh dicoba di perangkatnya sendiri lalu nanti coba di track dan dipastikan benar enggak si ini terkoneksi ke sini si aplikasi misalnya whatsapp itu misalnya dia standarnya dia ada 5 ip yang terkoneksi ke whatsapp dengan pemakaian standar maksudnya kita tidak sedang share lokasi kalau share lokasi kan pasti terkoneksi ke yang lain lagi ketika dalam kondisi standar dia ada lebih daripada itu dan kita ngelacak misalnya nyangkut dimana begitu yang tidak wajar tanda tanya apakah yang sudah anda lakukan sebelumnya sehingga menjadi seperti itu saya tidak tahu ataukah mungkin ada sesuatu yang menyelinap di aplikasi itu yang memakan resourcenya kita atau mengambil datanya kita saya tidak tahu juga itu tergantung masing-masing perangkat oke kira-kira sederhananya seperti itu jika jika mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan tunggu saya tunggu pertanyaannya dan saya tidak lebih saya bukan orang yang pintar cuma saya kebetulan tahu sedikit hanya kita sama-sama sharing supaya sama-sama jadi lebih tahu demikian teman-teman munggu Pak Yusuf silahkan terima kasih banyak mas keselak peronton atas sharingnya jadi tadi mas keselak peronton sudah bisa ngasih lihat bahwa sebenarnya jejak digital itu ada dimana aja bahkan di smartphone anda juga bisa dilihat kita bisa jalankan netstat istilahnya network statistik sehingga kita bisa menampilkan connection yang established di handphone kita seperti apa dari mana kemana portnya berapa dan sebagainya nah ini semua bisa dijadikan bisa dibilang digital evidence ya Pak keselak kelonton digital evidence yang mungkin nanti bisa dibawa di persidangan ataupun untuk keperluan lainnya misalnya oke thank you Pak keselak kelonton atas presentasinya nah sebelum teman-teman penasaran nih buat mengajukan pertanyaan ke Pak Keselak kelonton saya izin buat mempersilahkan pemateri kita yang kedua dulu untuk melakukan presentasi sehingga nanti pertanyaannya bisa kita pull di kolom komentar setelah presentasi kedua oke waktu dan tempat saya persilahkan buat Mas Dendi oh oke jadi ternyata apa namanya Mas Dendi sedang masih keluar masih berhalangan jadi saya bisa mulai buka pertanyaan ya buat Pak selak kelonton untuk kolom chatnya sudah saya enable silakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan dengan format seperti ini saya akan coba share dulu formatnya silakan ajukan pertanyaan ke Pak selak dengan format nama underscore instansi ataupun misalnya instansi ini bisa nama komunitas bisa nama perusahaan saat ini bekerja lalu pertanyaannya ke pemateri pertama ya harusnya dan dilanjutkan dengan pertanyaannya seperti apa silakan diajukan di kolom komentar kayaknya lagi pada sibuk buat ketik pertanyaan jadi kita stand by dulu beberapa menit buat menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sama teman-teman yang udah join disini atau ada yang mau open mic buat nanya silakan selamat menungguh 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 IP tersebut IP tersebut itu adalah IP malisius atau IP dari suatu service atau backend aplikasi silakan Pak selamat menungguh oke oke gak apa-apa saya coba bantu jawab ya dari pertanyaan Pak Agus bagaimana kita mengetahui IP tersebut adalah malisius atau IP service backend suatu aplikasi nah biasanya pada saat kita udah menemukan informasi awal dari network statistik yang established biasanya berikutnya kita akan melakukan information gathering terhadap IP tersebut nah untuk cara information gathering ini banyak sekali caranya mulai dari kita melakukan untuk mengetahui service tersebut yang berjalan di IP tersebut berapa kita bisa mengecek IP reputation nya di RBL ataupun di Sodan atau di virus total misalnya sehingga kita bisa tahu reputasi dari IP tersebut seperti apa gitu atau kita juga bisa menggunakan teknik-teknik lain yang bisa digunakan untuk mengetahui seperti misalnya WUIS gitu ya kita bisa WUIS IP-nya ini pemiliknya siapa gitu misalnya ternyata pemiliknya adalah Indosat kita bisa beranggapan bahwa IP tersebut mungkin adalah IP service atau back-end dari aplikasi Indosat yang sedang kita akses misalnya aplikasi MyEntry misalnya seperti itu monggo Pak kesalah keteronton kalau ada yang mau ditambahin sudah kok sudah menjelaskan oke kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan kedua yaitu dari Bapak Ibnu masyarakat Indonesia Pak Ibnu pertanyaannya buat Pak Selak tonton dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengetahui log atau history jika mereka menggunakan proxy atau VPN Kak gitu pertanyaannya jadi trade aktornya ini mungkin pakai VPN buat anti-forensik misalnya nah ini sebenarnya saya mau bertanya lagi ke yang penanya Pak Ibnu itu maksudnya mengetahui history jika mereka menggunakan VPN itu tahunya dari mana kalau dia pakai VPN berarti kan sudah ada analisa dasar slog yang dimaksud itu log yang dimana yang kita lihatnya apakah sebagai provider atau bagaimana berarti pertama-tama yang mesti kita pastikan adalah sebelum Pak Keselak ini bisa bantu menjawab Pak Ibnu mungkin bisa lebih sedikit menjelaskan perspektif yang Bapak pengen capai ini dari sisi mana apakah provider atau seorang forensic investigator atau ada perspektif lain silahkan ditambahkan jika mereka menggunakan IPVN lokasinya Kak jadi mungkin ini lebih ke arah perspektifnya seorang investigator Pak Keselak ada investigator saya balikan ini dulu ya saya balikan biar kita sepandangan dulu kalau kita ini kan saya berbicaranya kita dari sisi pengguna dari sisi pengguna kalau saya lihat dari cara pandangnya Pak Ibnu Pak Ibnu Pak Agus sama Pak Ibnu dari sisi ya bener ya Pak Agus Pak eh Pak Ibnu bener sorry dari sisi pandangnya Pak Ibnu kelihatannya memandang dari sisi yang punya service jadi dia beliau mendeteksi dari beberapa IP yang yang log di tempatnya ternyata ini pakai VPN seperti itu karena kalau kita bicara dari sisi user kan user cari 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 aman untuk beberapa beberapa portal yang dikunjungi memang sengaja menggunakan proxy atau VPN nah jadi sebentar 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 jadi kalau misalnya mereka pakai VPN memang agak berat ya kita punya tugas tambahan sebenarnya untuk terjemahkan lagi IP VPN itu sebenarnya di belakangnya siapa gitu ada beberapa yang beberapa teknik yang bisa digunakan hanya sayangnya ini ada hanya ini jadi bahan pertimbangan untuk tidak berani dibuka terlalu banyak di ruang publik seperti ini karena rawan buat saya itu setmen yang akan jadi rawan nanti hanya memang kalau orang menggunakan kita dari sisi provider layanan ada yang menggunakan VPN itu biasanya ada beberapa teknik yang bisa kita pakai untuk mengetahui siapa orang itu apalagi orang Indonesia yang notabene punya keunikan sangat suka barang yang diperbawa gratisan gitu sementara IP VPN kebanyakan yang dipakai sama orang Indonesia yang notabene pencita gratisan itu bisa kita trackback karena lognya biasanya dibuka saya hanya bisa menjelaskan seperti itu saya gak bisa menjelaskan lebih lanjut kecuali kalau ada kita bicaranya secara offline saya berani sharing detail tapi kalau untuk online mohon maaf terlalu ya terlalu riskan ya semoga menjawab ya Pak Ibnu pertanyaannya nah saya coba lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Fuad organisasinya ini MIL MIL mungkin militer nah pertanyaannya adalah apa bisa mendeteksi terkait man in the middle yang menggunakan IP address antara user dan operator jadi pertanyaannya mungkin lebih ke mendeteksi terkait man in the middle yang menggunakan IP address antara user dan operator ya istilahnya ada yang intercept mungkin ya tengah-tengah ya ya ada man in the middle attacknya lah oke jadi untuk Pak Fuad ini sederhananya gini Pak untuk man in the middle itu kita di mode yang mana ini mode data atau mode GSM kalau mode GSM itu sudah untuk untuk Android saya karena pakai Android jadi saya bahas Android saja Android itu ada namanya Stingray itu kita bisa mendeteksi perubahan karena kalau kita yang ada yang mencoba melakukan intercept di jalur GSM itu dia menggunakan VBTS VBTS itu umumnya tidak terdaftar atau tidak ada dalam list BTS yang ada sehingga jika handphone kita itu kita pasang seperti sejenis aplikasi Stingray Bapak bisa googling nanti ada materinya kalau ada yang mengaktifkan perangkat fake BTS itu dia akan berbunyi sehingga kita bisa tahu oh di sekitar kita ternyata atau handphone kita terhubung bukan ke BTS yang biasanya tapi ke BTS yang tidak dikenal sehingga itu bisa jadi aware udah kita mematikan dulu sementara seperti itu oke semoga menjawab ya pertanyaannya sorry jawabannya dari pertanyaan Pak Fuad tadi jadi ternyata ada teknik yang bisa digunakan untuk mendeteksi rogu BTS atau fake fake BTS itu teman-teman bisa cobain langsung atau mungkin bisa cari referensinya lebih detail atau mungkin bisa dipraktekin juga untuk bikin fake BTS dulu disamain format-formatnya dengan BTS aslinya lalu coba disimulasi oke kita masih punya waktu nih teman-teman saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Salim staff IT pertanyaannya buat Pak Keselak Om Keselak katanya mengenai NETSTAT tadi aplikasinya namanya apa ya Pak dan apakah disebut dengan analisa statik atau dynamic mohon penjelasannya jadi ada dua pertanyaan nih Pak pertama pertanyaannya adalah aplikasi NETSTAT tadi yang buat di handphone untuk melihat TCP connection yang established yang ACK SIN ACK waiting for emote dan lain sebagainya dan analisa yang barusan dilakukan sama Pak Keselak itu termasuk analisa statik atau dynamic mohon Pak silahkan oke terima kasih Pak Salim untuk yang tadi dipergunakan yang ini ya sebenarnya ini aplikasinya dia sifatnya ini namanya My Network Connection nama aplikasinya ada beberapa aplikasi yang serupa tapi di limit jadi untuk IP Indonesia tidak bisa menginstal tidak bisa menggunakan terus cara tadi saya sebut tekan dynamic karena dia berubah terus sesuai dengan kondisi cuma pengetahuan dinamik dan statik ini sebenarnya lebih mengarah ke analisa APK ketika kita melakukan analisa istilahnya aplikasi forensik kita melakukan analisa dengan cara statik dan dinamis bukan di sini bukan di kita mengecek koneksi konteksnya agak sedikit berbeda ya Pak betul menambahkan sedikit dari yang Pak Keselok sebelumnya jelasin mengenai statik dan dinamik biasanya kalau misalnya kita melakukan dinamik analisis biasanya APK-nya kita running lalu kita pelajarin behavior-nya kalau ini kita lebih mengarah buat melihat connection yang established saja ke handphone kita baik kita yang established atau baru mau established karena kan di TCP itu ada 3W handshake jadi kalau sudah selesai 3W handshake-nya berarti sudah established nah sebenarnya simpelnya kalau misalnya teman-teman menggunakan Android itu kan apalagi kalau misalnya Android-nya di root itu bisa install terminal dan bisa jalani net start atau menggunakan tools-tools net start yang sudah ada di marketplace itu sebenarnya ada beberapa semoga menjawab pertanyaannya Pak Salim oke saya lanjut ke Ibu Sylvia atau Mbak Sylvia dari UCC pertanyaannya untuk pemateri 1 dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar tahu kalau aplikasi yang di install menyelipkan malware atau spyware ini pertanyaan lebih ke arah security awareness untuk apa namanya mencegah menginstall aplikasi-aplikasi yang mungkin mengandung malware dan spyware silahkan Pak Kasela siap terima kasih Ibu Sylvia saya sedang berpikir bagaimana menjelaskan dengan bahasa yang sederhana sebenarnya kalau cara tahu ini berarti kita bicaranya sudah kejadian ya konteksnya sudah kejadian terus pertanyaannya aman apa enggak gitu kalau bicara aware kan berarti kita mencegah mencegah menginstall sesuatu yang ilegal dan didapat dengan cara yang tidak pas tapi kalau sudah terlanjut terjadi saya tetap melakukan analisa seperti yang saya simulasikan tadi itu nanti kita ngecek IP-nya satu-satu lalu kita akan dapatkan keganjilan list IP yang muncul ada yang tidak seharusnya kita periksa lagi IP-nya itu larinya kemana menggunakan beberapa cara gitu tak cuma biasanya kalau ada malware ciri khas yang paling kelihatan itu baterai cepat panas sama cepat ngedrop itu ciri-ciri umum bahwa handphone itu ada sesuatu yang main dalamnya karena aplikasi itu pasti mengirim data ke server dan data itu kalau dia misalnya meminta untuk merekam foto mengambil foto atau dia merekam dari kameranya kita otomatis dia perlu bandwidth besar bandwidth besar itu pasti makan power lebih banyak harusnya terkonsumsi lebih banyak dengan baterai misalnya baterai yang 3000 dalam kondisi sudah 50% dia minta request ambil foto dia akan cepat ngedrop paling sederhana untuk tahu bukan dilihat analisa sebelum tadi tapi analisanya kok handphone saya cepat panas ya itu patut dipertanyakan bukan bukan pasti tapi patut dipertanyakan ada apa kok handphonenya saya gak pakai ngapa-ngapain kok baterainya ngedrop misalnya seperti itu oke semoga menjawab ya Bu Sylvia cuman sedikit menambahkan dari yang Pak Kasulak udah sampaikan bagaimana caranya agar tahu kalau aplikasi nisa menyelipkan malware atau spyware ya paling simpel sebenarnya install antivirus di handphone pada saat install antivirus dan mau coba execute buat install APK-nya itu biasanya kalau memang signaturnya sudah ada di antivirus tersebut itu bisa kedetek sedikit menambahkan oke saya masih nunggu kabar dari Pak Dendy jadi saya akan coba bacain beberapa pertanyaan lagi sebentar ada kabar terbaru oh belum oke saya coba bacakan pertanyaan berikutnya ya dari Mas Ardian apa namanya institusinya adalah Kamar Kamsip pertanyaannya adalah siapkan negara kita untuk masa kedepannya dimana teknologi smartphone semakin berkembang dan apa saja tantangan untuk masa depan dengan beberapa faktor yang mengaruhi HP ini menjadi pegangan kehidupan sehari-hari itu jadi pertanyaannya ini sebenarnya berat sih luar jawab tapi ya kita coba berjauh se kapasitas kita mungkin siap Mas Adrian ini judulnya sharing ini karena kita bicaranya ke depan berarti saya hanya bicara sebatas kapasitas yang saya tahu saja karena saya bukan penentu kebijakan saya hanya pengaman untuk apa namanya tantangan masa depan sebenarnya begini kalau saya mengamati pasca COVID ini kita dipaksa sehingga menjadi terbiasa menggunakan perangkat smartphone untuk banyak aktivitas kehidupan dan kita dipaksa orang-orang yang biasa kita bekerja offline menjadi online sehingga ketergantungan sangat-sangat besar jadi menurut saya yang paling penting sekarang itu bagaimana kita meningkatkan aware supaya tidak terjebak dengan situasi yang tidak kita kehendaki sehingga kita memasang sesuatu aplikasi atau memasang apapun itu ke dalam perangkat yang kita pakai yang ternyata nanti menjebak sehingga data pribadi kita pindah tangan menurut saya yang paling vital untuk kedepannya adalah edukasi untuk awarenessnya seperti itu oke menarik sekali mas Pak Kasul oke saya coba pastiin dulu buat materi kedua apakah sudah available terdengar mas halo cek passwordnya halo saya rasa sudah dengar mas sudah tapi agak jelek suaranya jelas gak ini mas ini bukan sekarang oh jelek suaranya jelas password terdengar halo oke ya wis ini materi kita yang kedua sudah available mestinya saya bisa persilahkan buat materi buat materi kita yang kedua mengenai beliau akan membawakan mengenai membantu menangani kejahatan cyber dengan digital forensik dan OSIN mau gak mas ini dipersilahkan waktunya untuk kolom pertanyaan saya tutup sementara ya terima kasih keren belakangnya tadi kalau dikolongin kan belakang oke mas suara saya sudah terdengarkan ya sudah jelas ya sudah silahkan waktu dan tempat dipersilakan oke siap untuk share screennya apakah terlihat ya aman tapi masih proses loading oke tapi terlihat ya judulnya sudah sudah keluar sudah kelihatan masih muter-muter masih muter-muter muter-muter muter-muternya itu emang ini sih mas animasinya muter-muter oh siap 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 kalau gitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya selamat malam semuanya terima kasih buat gua buat pak yusuf ada pak keselok mas roksas mas roksas mas roksas dan teman-teman semuanya yang menjembatkan diri untuk sharing-sharingnya bersama forensika idea mas yusuf disini saya bareng teman-teman ingin sharing ya mengenai osin ya mungkin tadi udah banyak disinggung oleh pak keselok oleh mas keselok penonton mengenai forensik sebenarnya lebih ke osin fokusnya nanti kita akan coba untuk membahas osin tetapi nanti ada sampet potnya dengan forensik dimana ternyata forensik itu bisa membantu juga data yang dan data yang didapatkan dari orang disini membahu-membahu oke baik masih aman ya ini lanjut pak kalau isi sharing apapun bisa di internet dengan username adjoker gates sedikit karena saya pernah sedikit hal yang mengenai selawai webinar saya simulasikan satu dan lain hal dan ternyata itu di uji coba itu penntes atau website orang dan itu mengatasnamakan orang cyber menerita beberapa tebusan jadi oleh karena itu saya men-disclaimer apa yang ada dalam isi seminar saya segala jenis informasi yang disampaikan pada webinar workshop atau rekaman ini bertujuan untuk pendidikan pembahasan dan pengetahuan tidak untuk mendukung asli kejahatan atau hal yang merugikan orang lain dengan mengikuti webinar workshop atau rekaman ini kita semua menyetujui bahwa segala hal yang dilakukan itu murni tanggung jawab diri sendiri segala hal yang melawan hukum itu merupakan tanggung jawab diri sendiri jelas ya mungkin disini ada saksinya ya Pak Yusuf kita sama-sama untuk belajar ya kalau intinya kalau kita misalkan ingin mencegah begal ingin menghindari begal kita harus tahu begal itu cara ngebegalnya gimana dia bawa senjata apa dia di tempat mana cara dia nusahkan berarti kita menginginkan jadi begal tapi untuk mencegah begal itu tersendiri oke selanjutnya mungkin teman-teman yang sudah mengikuti beberapa webinar sebelumnya sudah sangat sering dijelaskan ini tapi kita perlu menyamakan suatu konsep menyamakan konsep dimana open source intelligence atau OSIN ini merupakan metodologi untuk mengumpulkan dikumpulkan teman-teman pertama rekan-rekan dikumpulkan kemudian menganalisa serta membuat keputusan tentang data yang dapat diakses secara publik jadi publik bukan private jadi OSIN punya batasan batasannya adalah publik sumbernya terbuka biasanya gratis open source hanya dinamakan open source intelligence ada tiga hal kemudian dari tiga kita simulkan ada tiga hal pertama mengumpulkan dan menyimpulkan setelah menang-menang jadi data hasil OSIN tidak kita harus kita dapat kemudian kita dapat dikumpulkan dalam suatu misalkan di world atau yang intinya dikumpulkan kalau tahap kemudian nanti disimpulkan menjadi sebuah data yang dapat dijadikan informasi nah untuk kita tegaskan kembali bahwa OSIN itu bukan hacking rekan-rekan OSIN itu bukan hacking cuma itu berasal dari sumber terbuka tidak ada sadap-menyadap di dalamnya tidak ada kalau ada sadap-menyadap itu bukan OSIN mungkin bagaimana abang cara nge-hack OSIN saya juga bingung nge-hack OSIN bagaimana cara nge-hack OSIN IG saya di Mantan sekali nge-hack ya itu jauh dari OSIN cara lain yang lebih legal kenapa legal di sini OSIN ini kan sumbernya terbuka kita bisa melihat dan itu sudah di-upload sama yang punya datanya atau teman-teman yang misalkan yang pernah upload di situs tertentu kemudian kita yang pernah upload data kita itu di-upload foto kita foto profile kita data tanggal lahir kalau di sosial media atau hal-hal komunikasi lainnya itu sumber terbuka kemudian OSIN ini memanfaatkan segala apapun yang ada di internet saya menegaskan kembali maksudnya dengan cara lain yang lebih legal itu kalau misalkan kita apa namanya melihat ya sebuah ada jemuran ya di rumah orang lain kita kan bisa melihat jemuran itu dan itu tidak terlarang kan karena terlihat kecuali kita mengambil jemuran itu nah itu baru terlarang kemudian oh ini oke tadi sampai situ ya sekarang karena sumber OSIN itu luas ya jadi sumber OSIN itu saling melengkapi jadi kalau misalkan OSIN itu hanya bang OSIN itu pakai apa sih pakai Facebook bang OSIN itu pakai apa sih pakai Google Hacking Google Dorking bang OSIN itu pakai tools apa sih tidak yang salah ini kalau teman-teman membaca di jurnal-jurnal paper ilmiah blog OSIN OSIN itu tidak terbatas dan ketika informasi tidak didapatkan di website A maka OSIN itu perlu dicari di website B apabila tidak didapatkan di website B maka harus dicari di website C maka informasi itu saling tergantungan dan keterhubungan maka disebutkan OSIN ini saling melengkapi sumbernya jadi itu tidak tidak bisa kita langsung wah OSIN ini harus menggunakan Google tidak OSIN pencari tahu banyak kan ada duck.com atau duck.duadabbing itu bisa dimanfaatkan jangan tergantung pada satu hal Google jangan tergantung pada tools spider food multi-go dan lain-jangan tapi semua OSIN ini saling melengkapi nanti juga ada sedikit demo ya tapi demo yang sudah terdokumentasi jadi kita tegaskan bahwa OSIN itu tidak bergantung pada tools OSIN itu ada analisis kita sendiri nah tools sebenarnya sebagai alat membantu untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan ya tentunya sangat membantu atau adanya tools tapi percuma kalau kita tidak bisa menganalisis data yang kita dapatkan dari tools bahwa kita dapat metadata nih dari akun sekian-sekian atau dari ini sekian-sekian tapi kita gak tahu caranya gimana analisisnya apa yang digunakan apa yang diperlukan nah jadi OSIN ini bergantung pada daya analisis kita sendiri mau tanpa tool mau dengan tools ya masih bisa itu ibaratkan sendok ada dan tidak adanya sendok kita masih bisa makan nah seperti itu tapi gak ada sendok kita makan juga bisa kan nah jadi saya sekarang mengajak untuk menggunakan OSIN ini untuk kebaikannya untuk kalau ada lomba stress lab itu digunakan untuk mencari orang hilang untuk membantu petugas kepolisian membantu mencari investigasi kriminal kemudian ini juga OSIN bisa digunakan untuk cyber security orang-orang jadi stay hidden forever kita setelah kita upload akan tersembunyi mau kita private mau kita sembunyiin kita password berkali-kali kalau udah namanya di internet kita udah ngasihin kita udah ngasihin beribu-ribu data kita profil kita kalau udah dikam apakah kita gak sayang gitu ya makanya OSIN bisa digunakan untuk security orang-orang nah OSIN juga bisa untuk ya ibaratkan mengemankan diri kita kalau udah terlanjut banyak data kita simpan di internet yang terlihat nah maka OSIN ini digunakan untuk ya itu untuk mencari data kita kemudian request dan menghapusnya masih kedengaran Mas Yusuf selalu saya aman-aman teman-teman selalu saya dengar suaranya putus-putus doang iya nah kalau sekarang putus tadi baru sekarang tadi aman tapi kalau sekarang masih putus-putus sudah gak aman ya sudah gak ya oke kita lanjut aman berarti ya lanjut-lanjut kita lanjutkan kembali kita akan kalau misalkan masih ada gagah di kolom komentar ya teman-teman saya coba sekarang akan mencoba menjelaskan bagaimana OSIN digunakan untuk untuk oke sepertinya pemateri kita terdiskonek kita coba tunggu sebentar karena beberapa pemateri kita ini lokasinya sedang remote site gitu mungkin ada sedikit kendala di konektivitas nah sambil nunggu mas Dendy buat rejoin lagi ke kita tadi ada satu pertanyaan yang belum sempat kejawab mas Dendy sudah join lagi oke sudah join lagi silahkan mas sudah join mas sekarang jelas gak suaranya suaranya saya jelas gak sekarang oke sorry kita tunggu lagi ya sorry oh itu koneksinya ya sekarang kan setiap perusahaan ya setiap lembaga setiap ya mau itu badan hukum atau badan swasta pastinya memerlukan sistem informasi untuk share tentang perusahaannya tentang produk-produknya tentang apa yang akan dijual tentang apa yang akan digunakan nah tentunya itu yang namanya itu website ya atau sistem informasi yang dimana disana semua dikumpulkan dan di share nah disini kita akan mencoba mengambil studi kasus apa kejahatan sibernya nah kejahatan siber akan ambil adalah jadi karena baik itu dikelola dengan baik tentunya akan mengakibatkan dua serangan yaitu namanya data bridge nah data bridge ini kebocoran data kan kalau dilansir dari prison laporannya pada tahun 2021 ada 500-258 kasus kurson data besar menyangkut data-data publik para usernya ini nanti kalau kalau teman-teman bisa search di google ataupun mau ini ke saya itu ada datanya perusahaan apa saja termasuk mungkin kemarin-kemarin marketplace-marketplace kita ada yang termas juga di dalamnya nah di interpol juga ini sudah dijelaskan ya bahwa cyber threat assessment 2021 ya itu salah satu penyebabnya yang pertama ini ada pising kemudian ada projan ada malware tadi yang dijelaskan oleh Pak Kesopronton nah sesaran itu itu banyak ada rumah sakit ada e-commerce ada pemerintahan ada sosial media jadi kan kita investigasi sosial media investigasi sorry investigasi kejahatan cyber kita ambil studi kasus itu kejahatan cyber dan bridge kemudian yang akan kita cari itu apa kita akan investigasi bagaimana si penyerangnya itu nyerangnya nah tapi lebih ke siapa aktornya kemudian untuk apa dan kenapa kita menggunakan ini teman-teman yang pertama untuk mengetahui attack factor dan aktor attack factor itu bagaimana orang itu menyerang apakah menggunakan malware apakah menggunakan apa nah disini ini hadir sebagai solusi solusi untuk kita melakukan investigasi nah kalau kenapa OSIN ini bisa dijadikan solusi mas Dendi apakah asumsi mas Dendi atau apa tidak ini ada sebuah perusahaan namanya Nagelajan Security pernah mengimplementasikan OSIN untuk melakukan laporan investigasi cyber namanya itu The Dark Overlord nah ini bisa teman-teman search itu ada laporannya itu lengkap di dalam itu digunakan OSIN untuk mencari bagaimana sebuah kelompok The Dark Overlord itu melakukan serangan data bridge kemudian melakukan serangan ini dan di Nagelajan Security ini Vinitroia si founder CEO-nya itu dia sampai bisa mendapatkan nama orang-orangnya ini siapa yang ngehacknya siapa yang melakukan data bridge-nya siapa yang melakukan serangannya itu sampai bisa itu dengan OSIN OSIN juga perlu ada parameter namanya Detection Maturity Level Model kemudian banyak parameter lain nah disini kita akan coba tiga kunci OSIN dalam pertama listen analyze atau engage kita akan jelasin dulu karena ini akan kita jelaskan sambil berjalan nah title-nya pertama ada target kita tentukan targetnya kita tentukan targetnya targetnya itu adalah tadi kejahatan cyber tadi si data bridge tadi nah kalau kita yang sekarang kemudian kita tentukan tools-nya kita ingin gunakan apa setelah ditentukan tools-nya kita melakukan pengumpulan informasi data informasi sudah tersebarnya dari website A website B website C tentang si ini si ini si ini kemungkinan dapet nih ada ribuan kilo informasi ribuan informasi di Word atau di Excel kemudian dilakukan filtering filtering apa saja yang berguna apa saja yang masuk filtering yang juga berguna yang redudan saya dapetin dua kali gak usah dianalisis apakah benar dianalisis kembali dianalisis lagi kemudian nj-nj-nj-nj-nj dibuat sebuah raporan report kayak tadi oke nah di puzzle open source intelligence sebelum masuk ke tahapan tadi ini ada tiga puzzle yang pertama ada collection itu mengumpulkan data kemudian memproses data deprosesing exploitation mencoba menggunakan data itu penting atau tidak production membuat laporannya sebenarnya sama saja cuman ini yang ada di dalam jurnal ya teman-teman jadi kita bahas juga OSIN secara ilmiah secara ilmiah ada empat tahap ini kalau teman-teman mau cari karena ini gak sempat kita menjelaskan OSIN dengan detail ada jurnal dari RUN Corporation defining second generation of OSIN ya itu baca ya untuk lebih lengkapnya nah ini kenapa tadi saya bilang saling ketergantungan ya karena kalau kita udah menemukan nama kita bisa menemukan username bisa menemukan set engine bukan hanya dalam satu social media saja tapi kita udah dapat nama nih di email address misalkan dapat di link in kita bisa cari di facebooknya yang terhubungnya kemudian username-nya apa kemudian di twitternya kemudian kalau pakai apa sih namanya itu wazir atau apa ya bisa lokasinya dimana social networknya dan habis menemukan email username set engine domain name IP address email ini ini bisa lagi diatribusiin ke hal lain outputnya kita bisa dapat CV-nya bisa dapat kotanya bisa dapat data pekerjaannya data edukasinya dimana aja dia pernah bekerja kemudian kita bisa dapat dia punya website gak misalkan cari di WHOIS dia punya apa aja terus cari di wayback machine dia pernah ngapain aja nah kemudian ya cari-cari di website yang dia gunakan banyak ya kalau ini kan banyak sekali yang bisa terhubung nah masuk ke investigasi insiden kebocoran datanya nah kita jelasin dulu ya investigasi ini kita sama samin konsep ya banyak sebenarnya apa namanya tuh pengertian banyak sebenarnya namanya tuh apa penjelasan investigasi tapi kita setelahkan konsep dimana investigasi disini itu adalah penyelidikan dengan cara mencatat atau merekam fakta dengan melakukan peninjauan ataupun percobaan nah kebocoran data ini sebuah insiden yang mengibatkan sesuanya VII atau Personally Identifiable Information yang berupa masih elektronik dari mulai nama dari mulai ini kalau gak salah undang-undang tuh ada penjelasan mengenai apa saja yang merupakan data pribadi ya itu ya betul jadi yang mengibatkan data kita tersebar gitu di masyarakat nah ini ada satu contoh kasus yang ingin saya demokan ini Red Forum ya Red Forum sekarang sudah diblokir di jaringan internasional ya sudah FBI kemarin ownernya itu Red Forum ini ini ya situs jual beli data breach data yang udah bocor kemudian dijual di Red Forum nah ini kemarin mendapatkan dia menjual data bukur kota sebanyak 1 juta list ya nah ini ada jenisnya ada nama hingga nomornya terjadi sklaming tapi kita bukan untuk jadi orang jahat kita ingin mencari penjahatnya penjahatnya dengan username ini data yang dia sebar kita skip aja itu data ini dia juga menjual data region Bekasi sebanyak 2 juta kita gak fokus ke dia dia menjual apa skip nah untuk mencari orang ini kita memerlukan perlu mengimplementasikan tadi tahapan yang pertama target tool sehingga engagement tadi nah pertama kita tentukan objeknya objeknya adalah insiden kebocoran data kan tadi lebih jelas insiden kebocoran data kita mengumpulkan informasi serangan kita harus kita gak tahu data bridge kemungkinan data bridge apa apakah malur yang dijelas tempat teronton malurnya bisa crawling korban atau gimana kita cari tahu seputar informasi kemudian targetnya mencari pelaku dan seputar pelaku bridge dulu nama ganis apa keterumbungannya apa apa pernah masuk ini atau tidak gitu kemudian ada pemilihan alat tempur ini banyak sekali ini cuman contoh yang sering saya gunakan itu ada Ossin Framework banyak sekali disana digital journalism Ossin Essential di sana kemudian ada Next Intel itu yang ini yang udah ada rangkuman-rangkuman dan pernah dirangkum juga ya di website orangsiber juga orangsiber.com slash Ossin itu semua terangkum disana ya teman-teman mengenai apa alat tempurnya gitu entah itu ada yang tools ada yang apa namanya itu ada yang platform ada yang hanya website ada yang cuman scanner banyak ya disana alat tempurnya jadi gunakan aja semuanya karena Ossin tergantung pemikiran kita untuk mencari datanya mengumpulkan datanya adalah tergantung alat tempurnya harus nyapain kita kumpulkan data kita gunakan alat tempur tadi untuk kumpulin data kalau username-nya kita kumpulin data-data disana dan tadi juga suaranya ilang-ilangan mas Dendy sampai mana masih ilang-ilangannya masih ilang-ilangan mahasiswa nah udah bagus tadi sampai alat tempur mas oh alat tempur alat tempurnya udah dijelasin ini gak udah dijelasin ya sampai sini tadi oke tapi udah dijelasin ini belum tadi sudah sudah yang ini sudah oke nah kita dapat alat tempurnya itu kan segala datanya dalam sebuah world kurunkan sesuai jenis datanya ini namanya ini tanggal akhirnya ini didapatkan dari mana dalam linkin tanggal sekian masukkan bener-bener masukkan kalau investigasi bener-bener teliti bener-bener ngarsip diarsipin jadi nanti kalau kita butuh kita tinggal gunakan oke setelah itu kita lakukan filtering pilih data yang telah dikumpulkan masukkan ke excel rapikan datanya sesuai tipenya sedangkan kalau tipenya oh tentang seputar pribadi tipenya seputar websitenya tipenya seputar tergantung sih parameternya tergantung apa yang kita cari kalau kita nyarinya ini kan tadi apa si penjahat tadi kita carikan dia terkaitannya ke mana saja websitenya jadi kemudian kalau tentang nama tentang sosial medianya dari mana-mana saja yang terus terdapat kolom tersendiri jadi bacanya enak kemudian di analisis nah ditelah kembali apakah data dapat digunakan apakah data mendukung proses bisnis kita sudah dapat data yang bagus tapi kita cek dulu apakah data itu bisa digunain atau enggak kita cek dulu apakah data tersebut berguna atau enggak kalau kita dapat informasi yang cuma gitu-gitu saja cuma dapat informasi nama tapi nama siapa namanya misalkan sudah agak berguna untuk investigasi kita gak ada keterkaitannya jadi cuma namanya sama tapi warnanya beda kita cek telah kembali benar-benarnya kemudian hasil data bisa digunakan data ini bisa diterahkan ke investigator atau kita sebagai investigator bisa digunakan untuk apapun untuk data misalkan tadi sudah data digital forensi nah ini ini hasil yang kemarin saya lakukan posin untuk si target ini ini udah nanti ya ini udah ditangkap sama kepolisian jadi kemarin ini ya jadi kita dapat dapet twitternya dapet facebooknya facebook peninspec dari si komunitas penjahannya kemudian dapet awalnya itu mereka ya cuman investor tapi lari ke penjualan data bridge kita dapat ada freedom namanya itu grup ada tiga admin utama kita dapet adminnya kemudian kita dapet orangnya postingan menggunakan nick gadis yang dimana relate dengan email gadis banyak sekali ketergaitan dan juga ada faktanya juga can can ralusan tahun 2017 ini ada ininya apa namanya sekolah sampai aplik sosial-sosial media saya gak akan ini juga sempat social engineering juga dan akhirnya ya kalau mau melakuin kejahatan ya harus tanggung resiko dia sekarang sudah apa namanya itu di adili lah di penjara jadi jangan sekali-kali melakukan kejahatan di dunia cyber ya teman-teman ini dengan data OSIN juga kita bisa menggantung investigasi untuk kejahatan cyber ini salah satunya adalah penjahat jual-beli data pribadi seperti itu Pak Yusuf saya serahkan kembali ke Pak Yusuf terima kasih sekali Mas Dendy atas presentasinya menarik banget ya kalau kita lihat dan sangat komprensif ini kalau saya lihat presentasinya saling melengkapi nih antara presentasi materi pertama dengan materi kedua gitu oke kalau gitu saya bisa akan buka kolom pertanyaan jadi teman-teman silahkan jika ada pertanyaan buat pemateri terutama ke Pak Dendy bisa tulis di kolom di chatting formatnya dengan format nama underscore instansi atau komunitasnya lalu pertanyaannya ke pemateri satu sorry materi dua nah kita udah masuk nih satu pertanyaan sebentar ya saya coba bacain dari Pak Agus Sofian Agus dari TAG ke materi dua pertanyaannya adalah pertama jika banyak yang sudah aware mengenai keamanan data pribadi sehingga informasi pribadi di publik sudah terbatas apakah hal tersebut menjadi tantangan OSIN jadi pertanyaan pertama dari Pak Agus ini mengenai kalau masyarakat udah aware nih mengenai kalau apa namanya keamanan data pribadi itu penting nah pada saat tingkat awarenessnya masyarakat bertinggi apakah apa ya teknik OSIN ini masih sangat masih efektif masih berguna dan akan menjadi tantangan gak buat masyarakat sendiri pada saat tingkat awarenessnya masyarakat bertinggi apakah langsung dijawab saja mas atau bagaimana iya boleh langsung dijawab dulu sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua saya bisa tumpah mas kalau saya langsung jelasin tiga pertanyaan iya sebenarnya ada banyak suhu disini itu masuk keselok ini salah satu suhu sesepuh atau saya juga keselok mungkin mau bantu jawab juga nanti kalau ada menambahin buat teman-teman mungkin Pak Yusuf juga udah jago juga jika banyak yang sudah aware ya mengenai keamanan data sehingga informasi pribadi sudah terbatas apakah hal tersebut menjadi tantangan OSIN ini menurut pandangan saya saya kira tidak menjadi tantangan yang berarti karena semua hal itu perlu dipublikasikan dan komunikasi juga walaupun nantinya awareness ini sudah tinggi walaupun saya masih ya saya kurang percaya aja gitu kalau awareness tinggi begitu saja perlu banyak proses perlu banyak hal yang dilakukan edukasi dan semacamnya tapi karena sekarang semua hal itu menggunakan internet sistem informasi kalau kita daftar apa kita inputin data-data pribadi itu masih banyak cara kalau misalkan kita contoh paling kecilnya kita kan beli pulsa nih beli pulsa di kontor HP nah pulsanya kan dicatat tuh biasanya ada di kertas itu bisa ada satu cerita menarik dimana ada seseorang yang membeli list dan jasakan daftar-daftar di website pising pulsa gratis dan apapun nah itu kalau misalkan informasi publiknya sudah terbatas ya tapi hal-hal lain yang misalkan yang di dunia aslinya misalkan kayak tadi kayak beli pulsa kemudian kayak sekarang IKTP aja sudah jadi bungkus ini ya bungkus gorengan gitu ya KTP yang potokopi itu kemudian kata keluarga sudah jadi bungkus gorengan kemudian apalagi itu di dunia nyata tapi secara walaupun nanti sudah tinggi tentunya setiap perusahaan itu akan apa namanya memberikan informasi setiap orang juga akan melakukan komunikasi pasti ada ya cuman hasilnya tidak akan semaksimal apabila si korubannya itu target ya bukan korubannya si targetnya itu melakukan atau banyak melakukan share data pribadi hanya dari hasilnya saja sih tapi ya tentunya tentangan OSIN ya karena ini terbuka sebenarnya udah jadi tantangan karena terbuka juga kalau ranahnya masuk ke private ya itu ranahnya yang mungkin penyandapan dan lain-lain gitu mas Yusuf oke terima kasih mas jawabannya sedikit tambahin dari yang mas Lindi tadi udah sampein sebenarnya teknologi ini kan berkembang ya termasuk metode dan framework gitu nah OSIN ini kan salah satu framework nah walaupun awarenessnya meningkat bagi masyarakat metodologi dari OSIN ini juga akan terus berkembang gitu jadi pasti akan ada cara baru lagi ada ada metode baru ada approach baru buat melakukan OSIN gitu jadi gak sebenarnya balapan sih antara kasarnya itu pembuat virus dengan pembuat antivirusnya gitu istilahnya pada saat orangnya lebih aware ya berarti metode OSIN ini akan lebih komprehensif lagi akan lebih kompleks lagi akan berkembang juga seiring dengan kebutuhan nah berikutnya pertanyaan kedua jika ada aktivitas hacking bertujuan untuk mencari informasi seseorang apakah hal tersebut dikatakan OSIN dan yang berikutnya adalah apakah apakah memang apakah memang ada yang menjual jasa penghapusan jejak digital kita di internet jika ada faktor apa saja yang menentukan keberhasilan terhapusnya jejak digital kita nah ini bisa langsung dijawab barengan nih saya membantu membantu saja melengkapi dari statementnya pemateri kedua mas jadi bahwa sebenarnya secara konsep OSIN itu sudah jelas hanya mencari data dari informasi yang terbuka bukan tertutup sedangkan hacking itu aktivitas memaksakan masuk ke suatu sistem untuk mendapatkan informasi secara pengertian dua hal itu sudah bertolak belakang gitu jadi saya saya rasa berdasarkan apa namanya berdasarkan pengertian saja itu hacking bukan termasuk OSIN cuma seringkali orang menyalahartikan menjadi OSIN dengan cara hacking seperti itu terima kasih Pak Keselak atas jawabannya Pak Agus Sofian semoga jawaban dari Pak Keselak dan Pak Denny tadi sudah bisa menjawab saya coba lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rion FND perusahaan tidak diketahui instansinya tidak diketahui dan pertanyaannya buat Pak Keselak bahwa ternyata masih penasaran sama Pak Keselak Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi jika semisal ada keganjilan dari IP address dan ada aplikasi yang tidak dikenal terinstall di smartphone apakah cukup dengan uninstall aplikasi itu Pak pertanyaannya oh ternyata Pak Rion ini juga nanya ke Pak Denny pertanyaan buat Pak Denny ini saya bertanya tentang scraping data maaf kalau keluar topik meskipun informasi yang di internet yang pasti bisa diakses secara bebas akan apakah tetap legal untuk melakukan scraping di web pemerintah bank dan lain-lain itu pertanyaannya oke silahkan pertanyaan buat Pak Keselak dulu yang mengenai bagaimana cara mengatasi jika ada keganjilan dari IP address dan ada aplikasi yang tidak dikenal di smartphone oke begini Pak Rion ini berdasarkan pengalaman ya kalau ada IP yang dirasa aneh pasti ada sumbernya dari mana yang berinteraksi ke situ uninstall cukup atau tidak pertanyaannya bukan yang uninstall cukup atau tidak karena ada aplikasi yang ternyata entah bagaimana dia masuk sebagai sistem bukan sebagai aplikasi yang kayak misalnya kita buka web terus tiba-tiba ada ads yang muncul dan tidak sengaja atau dikondisikan si user seolah-olah perangkatnya banyak virus lalu dipaksa mendownload aplikasi antivirus yang ternyata isinya sebenarnya malware kalau seperti itu masih bisa masih mungkin diuninstall tapi aplikasi-aplikasi yang nantinya dia masuk ke dalam masuk ke dalam perangkat smartphone dan masuk menjadi sistem itu tidak bisa diinstall tidak bisa diinstall kalau saya solusinya itu kita mau nge-flash kita mau risetkan banyak data jadi kalau saya pribadi saran terbaik yang saya lakukan itu saya mengganti aplikasi OS saya mengganti OS dulu dari semua perangkat smartphone yang saya pakai jadi bukan OS bawaan dari perangkat itu misalnya saya beli handphone merek Samsung itu dia sudah punya bawaan OS saya biasanya pakai custom OS yang notabene OS itu sudah aplikasi yang di Google tujuannya karena yang pertama saya menghindari banyak tracker yang kedua dengan tidak ada tracker itu bukan tidak ada berkurang jauhnya tracker-tracker bawaan Google otomatis koneksi saya semakin sedikit dan baterai saya usianya lebih panjang begitu demikian Pak Rion semoga menjawab ya Pak Rion Mas Rini mau bantu jawab mengenai scrapping data oke baik terima kasih banyak Pak Yusuf Pak Rion saya bertanya tentang scrapping data sebuah informasi yang di internet yang pasti bisa dihasil secara bebas apakah tetap legal untuk melakukan scrapping di web pemerintah bank dan lain-lain yang di scrapping apa dulu gitu ya mas scrapping informasinya kan ada kasus itu data pribadi sebenarnya contohnya data Pak Yusuf tersebar emang sudah ada di bank itu sebagai apa sih namanya konsumen atau apa nasabah tetapi bank tersebut mengalami data breach mengalami kebocoran data sehingga tersebar nah data itu sebenarnya itu sudah ada di internet itu bisa dirapkan cari tanggosin tapi yang jadi masalah legal adalah penggunaan data tersebut kalau digunakan untuk mengaku-ngaku sebagai Mas Yusuf mengaku-ngaku sebagai orang yang punya data itu menyalahgunakan atau tiba-tiba menggunakannya untuk pinjol ya itu jadi bukan ilegal atau ilegal lagi jadi kejahatan kejahatan data tapi kalau misalkan kita hanya melihat terlihat aja terlihat kan terlihat bank ini terlihat kita misalkan lihat motor orang di halaman orang ya itu kita terlihat aja tapi kalau motor terlihat kejahatan kayak gitu ya kita kan kita gak tahu itu motor hasil curian atau hasil apa kita gak tahu kan hasil curian atau emang sengaja disimpan di sana atau hasil beli biasa halal-harapnya kita gak tahu kita lihat doang jangan digunakan itu ini kita gak tahu ini takutnya barang halal atau halal kita lewatin tapi kalau penggunaan data pribadinya penggunaan itu jelas kejahatan cukup oke terima kasih mas Dendy Pak Rion semoga menjawab pertanyaan dari bapak mengenai scraping data sedikit tambahin juga dari yang mas Dendy udah ungkapin udah jelasin kalau tujuan scraping ini atau aktivitas scraping ini tidak mengganggu apa namanya service dari web server tersebut gitu ya contohnya bapak melakukan scraping data dari bank BCA gitu yang di scraping apa informasi kurs gitu USD ke IDR misalnya dan bapak lakukan misalnya satu jam sekali saya gak bisa bilang itu legal atau tidak karena bukan kapasitas saya buat bilang hal tersebut legal atau tidak tapi menurut saya itu adalah hal normal gitu apalagi itu kan sama aja dengan seperti orang normal yang mengakses website bank BCA gitu misalnya dan melihat kurs gitu jadi mungkin selama gak mengganggu performance gak terlalu sering melakukan surveinya itu bisa dibilang masih cukup formal sih menurut saya gitu semoga menjawab Pak Ariel nah saya lanjut ke pertanyaan berikutnya karena kita masih ada waktu beberapa menit lagi pertanyaan berikutnya dari Mas Muhammad Pak Muhammad Muhammad Ilyas Pondok Cyber Bandung buat Pak Dendy pertanyaannya dan pertanyaannya adalah di awal materi disebutkan jika OSIN bukan hacking padahal kebanyakan teknik saya selalu gak bisa nyebut kata ini reconnaissance pada Mitre aduh susah sekali baca pertanyaannya ya intinya teknik Mitre ATNCK adalah OSIN juga dari intensen jika skemakan cyber kill chain tanpa adanya usaha aktivitas OSIN pada target maka tidak mungkin terjadi rangkaian serangan lanjutan target ini pertanyaannya agak gak sedikit gak banyak koma ya jadi susah bacanya Mas Dendy monggo Mas Dendy di transfer pertanyaannya oke ya makasih banyak Mas Yusuf ini tahap recognition ya atau information gate gate ring pada meter attack ataupun di cyber kill chain itu ya memang ada nama-nama itu cyber kill chain atau recognition itu untuk mendapatkan ya target informasi tapi OSIN ini tujuannya bukan untuk melakukan serangan bukan untuk melakukan serangan ini mengumpulkan data over source intelligence tadi di awal dijelaskan mengumpulkan menganalisa kemudian menyimpulkan bukan untuk melakukan hacking kalau untuk melakukan hacking itu ada-ada yang pasti mirip OSINnya atau information gateway menggunakan end map mapping menggunakan tools semacam itu scanner vulnerabilitas scanner kemudian hal semacam itu itu information getting tap recognition jadi OSIN ini ya bisa digunakan untuk tahap apa untuk investigasi atau OSIN ini bisa di sanding atau diperbentukan tahapan apa namanya itu tahapan hacking tadi tapi OSIN ini bukan hack intelijen melakukan ya apa namanya itu proses pengumpulkan informasi dari sumber terbuka dari internet yang terbuka ya kita ambil data-datanya terus kita jadikan sebuah informasi jadikan sebuah data yang bisa digunakan untuk investigasi atau kalau misalkan di bisnis untuk kita mengetahui udah sejauh mana sih statement atau misalkan sentiment analisis tentang perusahaan pesaing udah sejauh mana kita harus bikin apa di bisnis intelijen digunakan juga OSIN jadi bukan di hacking aja kalau pakai mungkin itu saja oke terima kasih informasinya saya lanjut ke dua pertanyaan terakhir buat sesi seri ini sebentar saya mute dulu ternyata sudah hilang oke pertanyaan berikutnya adalah mengenai dari Pak Ardian kamar Kamsip ke Mas Dendi pertanyaannya adalah OSIN kan open source intelijen ya kalau data pribadi kita secara tidak sengaja terekspos di beberapa platform itu gimana cara hapus atau melaporkannya jadi pertanyaannya lebih ke bagaimana menghapus sejak rekam digital yang udah terlanjur terekspos di internet nih Mas Dendi oh iya biasanya di beberapa website kayak Facebook itu ada apa namanya ada page yang untuk request penghapusan data pribadi walaupun sebenarnya kalau kita udah tutup akun itu ada ada range misalkan sebulan kemudian itu datanya dihapus semua dari server tapi kita juga bisa mengajukan kayak misalkan kita nih kita saya punya akun namanya Dendi di Facebook tapi saya udah lupa passwordnya udah lupa passwordnya kita bisa mengajukan penghapusan data akun saya walaupun gak tahu nah tapi biasanya kita melampirkan KTP yang melampirkan hal itu tapi ya itu bisa bisa digunakan untuk menghapun kita atau kedua ini pernah saya jelaskan juga di webinar menghapus data pribadi di workshop webinar itu bisa dilakukan request kepada apa namanya itu kepada email dari IT security nya request kita udah dapat saya mengajukan penghapusan data ini penghapusan data ini karena alesannya ini di email aja nanti bakal mendapatkan feedback yang saya lakukan kalau misalkan di google itu pakai google webmaster tool saya gak berkenan nih data saya bisa di search di google itu bisa diajukan di google webmaster tool terus kayak gitu itu nanti kalau teknisnya bisa diskusi lebih lanjut oke terima kasih jawabannya nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nah pertanyaan terakhir ini kali ini datang dari Pak Huda sebagai staff IT pertanyaannya buat Pak Denny lagi nah maaf mungkin keluar keluar tim mungkin maksudnya keluar dari topik bahasan ya saya pernah mengalami kena serangan ramso mas di tempat kerja mungkin bisa share tau dari mana serangan tersebut dan bagaimana caranya usul mungkin next zoom bahas kota serangan ramso oke ini lebih ke ini ya apa namanya pendapat bahwa next zoomnya bahas mengenai ramso oke mas udah kita tampung dulu ya pertanyaannya nanti kita akan coba oleh di internal apakah memang ada yang capable buat bawain mengenai bagaimana mengetahui attack factor dari ramso ini seperti apa dan incident handlingnya seperti apa apakah kita mesti bayar dan sebagainya itu akan kita coba tampung nah karena kolom pertanyaan kita udah tutup dan waktu juga udah menunjukkan jam 9 lewat 10 malam saya bisa akhirin untuk sesi kita hari ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay sampai wait ada apa nih oh oke yang udah stay sampai dengan jam 9 11 atau sampai pemateri kedua ya mudah-mudahan sesi kita berikutnya lebih menarik lagi lebih seru lagi dan bisa lebih rame lagi dan semoga teman-teman yang berpartisipasi hari ini buat ikutan bisa ikutan lagi di sesi berikutnya dan stay tune terus di grup forensika ID ataupun orang cyber nah saya akan coba umumin 4 pertanyaan terbaik yang akan berhak mendapatkan merchandise dari forensika ID ya atau dari teman-teman orang cyber oke yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Ardian Pak Ardian selamat Bapak berhak untuk mendapatkan merchandise menarik dari apa namanya forensika ID saya akan